Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang Nah di video kali ini teman-teman semua saya akan membahas tentang penghasilan Maxim Motor Nah bagi teman-teman driver Maxim Motor Kita bisa sharing ya dalam kesempatan kali ini Tentang penghasilan Maxim Motor Langsung aja disini saya akan buka aplikasi Text Driver atau Maxim Driver nya Ini yang akan saya review atau saya bagiin ke teman-teman adalah penghasilan saya selama sehari ya Gak nyampe sehari sih sebenarnya Nah ini dia kita sudah memasuki di aplikasi Maxim Driver nya Bisa kita lihat teman-teman untuk malam hari ini ya Sebentar lagi jam setengah delapan 19.23 Orderannya lumayan banyak ya Terutama orderan food and shop ya Kalau food and goods memang masih baru diluncurkan ya mungkin banyak yang belum tahu gitu ya Kita akan lihat dulu ongkirnya ya variatif ya Rata-rata di bawah ya 10.000 ke bawah ya Ini ada yang 12.000 Di McDonald's Nah delivery nya ada 3 teman-teman Ini biasanya tinggal Nganter aja ya Jadi tinggal nganter Barang yang telah disediakan Nah kita bisa scroll ke bawah teman-teman untuk melihat Orderan yang telah diselesaikan pada hari ini ya Ini ada 9 disini keterangannya Kita langsung buka aja Nah ini dia teman-teman ya Dari yang paling atas Cuman yang paling atas itu tanggal 15 Februari ya Jadi tadi malam Karena ini kan penghasilan yang dihitung disini Itu 24 jam ya Jadi masih terhitung Kalau kita ngitung dari sini Ya ini dia Ini dimulai dari tadi Yang pertama ini juga di cancel nih Yang ongkirnya 9.000 Jadi dimulai dari sini Nah ini dia Dimulai dari jam 11 teman-teman Dari jam 11 ya Keluar Dapat orderan Perpustakaan FEB Unila ya Nganternya ke jalan Raden Saleh Gang Printis Ini ongkirnya ini 6.000 ya Jadi Customernya ngasihnya itu 7.000 biasanya Kalau ngasih 6.600 Ya jarang ya Biasanya mereka ngasih tip juga Tadi ini Pesan bakso ya Lalu ada Penamart Ini ongkirnya 5.000 rupiah Lalu ada Mam Ayam ya Ini tadi Kalau nggak salah Ngantar makanan ya Dan sudah dibayar Selesai Lalu ada Juliana Juliana juga tadi Ngantar makanan ya Cilok Nah ini dia Cilok atas nama Nabila Lalu selanjutnya Ada Chandra Superstore Antasari ya Ini 11.000 ya Kalau disini ongkirnya Lalu ada lagi Jajanan kuliner gunung Dim Sum ya Ini 9.000 ya 10.000 ya Dan terakhir Janji jiwa unila Ini 6.000 rupiah Nah buat Ini kalau misalkan kita jumlah Teman-teman ya Secara Data yang disini Ya ini 7.000 ya Tambah 5 12.000 Tambah 10 22.000 Ditambah Ini tadi 9 ya Berarti 31.000 Ditambah 11 31 42.000 Ditambah 10 52.000 Dan juga Ditambah 6 Itu 58.000 Rupiah Ini secara Data yang disini Belum dipotong Komisi dan juga Bensin kita Gitu Cuman Tadi ya Ada yang ngasih tip Lebih ya Tadi yang ngasih tip Itu yang ini Jadi ini tadi Ngasih tip 5.000 rupiah Tambahannya Terus ada lagi Di Chandra ini juga Ngasih tip Tambahan 5.000 rupiah 10.000 Lalu yang Ini Mam ayam Juga ngasih Tambahan 5.000 15.000 ya Terus yang disini Perpustakaan Omnila ini Ngasih Tip Itu 3.000 Jadi Tip yang dikasih oleh penumpang 18.000 Itu untuk beli bensin ya Nah disini Kalau kita ngitung Secara kalkulasi Atau secara Hitung-hitungan Di Maksimnya Biar gak ribet Disini teman-teman Di bagian Statistik ya Tadi kan kita ngitung Kotor itu 58.000 ya Dan juga Dapat tips Dari penumpang Itu 18.000 Nah disini Nah disini Sudah Terhitung ya Secara rinci Sesuai dengan potongannya Kalau disini Jumlahnya itu Ini ya 55.900 Ya karena tadi Banyak yang Ngasih Tip ya Kepada saya Selaku driver Jadinya penghasilannya Bertambah Nah mungkin itu Teman-teman ya Review penghasilan Maksim motor Pada Hari ini Ya Alhamdulillah Disyukuri saja Penghasilan segini ya Dari Maksim Dari jam 11 Sampai jam Sampai jam berapa tadi Sampai Terakhir itu Jam Setengah 6 Ya Alhamdulillah ya Besok Mudah-mudahan Bisa dapat rezeki Yang Lebih Lagi Dan juga Berkah tentunya Mungkin itu aja ya Nanti Penghasilan teman-teman Bisa Teman-teman Tuliskan di kolom komentar Berapa penghasilannya Dan harus Terus disyukuri Agar Ditambah Nikmatnya Dan rezeki itu Ya Gak harus uang ya Teman-teman ya Kesehatan juga Riski Karena kalau kita sakit Repot Nanti kita berobat Ke rumah sakit ya Nah itu aja Salam dari Channel Maksim Monceg Online Sampai bertemu lagi Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa